Yo halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo halo guys, kali ini gue bakal ngebahas Like Novel Mahoka Koko no Retosei Volume ke-30 chapter ke-7 Di chapter ini bakal diceritain saat Tatsuya menjalankan misi tahap keduanya Untuk menyelamatkan Minami di pangkalan militer Hermes Dan di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu Bahwa Tatsuya sudah berhasil menyelamatkan Kanopus dari penjara Midway Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya Silahkan ditonton terlebih dahulu Di sisi lain, berita tentang penjara Midway yang telah diserang oleh seseorang Berita itu akhirnya mulai tersebar di pangkalan militer Hermes Dan karena informasi itu, pangkalan Hermes pun menjadi sangat kacau Karena mereka saat ini sibuk mempersiapkan Para tentara untuk melakukan serangan balik terhadap musuh itu Yang telah menyerang penjara Midway Dan kecemasan itu tidak hanya terjadi kepada para tentara yang ada di Hermes Bahkan Raimon pun khawatir dengan hal itu Setelah Raimon mendengar informasi itu Raimon pun langsung bergegas menemui Minoru Yang saat ini berada di ruangan Minami yang sedang dirawat Dan setelah Raimon sampai di sana Raimon pun langsung bertanya kepada Minoru Apakah Tatsuya adalah orang yang telah menyerang penjara Midway Minoru pun lalu menjawab Minoru bilang ke Raimon Bahwa yang mampu menyerang penjara Midway sendirian Hanyalah Tatsuya Dan Tatsuya juga memiliki kemampuan Untuk menyemunyikan jejak sihir miliknya Dengan sangat sempurna Bahkan menurut Minoru Dia sendiri pun tidak akan mampu Untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tatsuya Raimon yang mendengar itu Dia pun menjadi sangat kesal Raimon juga lalu memberitahu Minoru Bahwa pihak pangkalan Hermes Telah mengirimkan bala bantuan Dan bala bantuan itu Terdiri dari dua kapal perang Dan kedua kapal itu Adalah kapal perang Sevalir Dan kapal perang Sanglira Dan tujuan pangkalan Hermes Mengirim dua kapal perang milik mereka Adalah untuk melakukan serangan balik Terhadap Tatsuya Dan Raimon juga memberitahu Minoru Bahwa Mayor Antares Dan Lieutenant Elia Sargen Juga ikut dalam misi itu Dan mereka saat ini Berada di kapal perang Savelir Dan kedua kapal perang itu Sudah mulai berangkat Untuk melakukan serangan balik Di sini Akhirnya Minoru dan Raimon Mengetahui Jika pihak militer USNA Sudah menganggap Tatsuya Sebagai ancaman Yang sangat berbahaya Dan Minoru pun Lalu bilang ke Raimon Bahwa keputusan pangkalan Hermes Untuk mengirimkan banyak pasukannya Adalah hal yang sangat tepat Karena Minoru sendiri Sudah merasakan Bagaimana mengerikannya Kemampuan Tatsuya Bahkan Minoru juga tahu Jika Tatsuya itu Adalah seorang penyihir Yang sudah berada di level Yang sangat tinggi Bahkan levelnya Melebihi level penyihir Tingkat taktis Dan Minoru sangat yakin Jika Tatsuya mau Maka Tatsuya Pasti bisa menghancurkan Seluruh pangkalan militer Tanpa harus menggunakan Sihir kelas strategis Dan Tatsuya Sangat pantas Untuk menjadi Ancaman dunia Setelah itu Raimon pun lalu Mengajak Minoru Untuk melarikan diri Selagi mereka Masih sempat Karena jika Tatsuya Sampai di tempat mereka Maka mereka Tidak akan ada Kesempatan Untuk bisa menang Tapi Minoru Terlihat sangat putus asa Dan sangat pasrah Minoru berpikir Walaupun dia ingin Melarikan diri Dia tidak bisa Meninggalkan Minami Karena Minami Saat ini Masih belum sadar Raimon yang mendengar itu Raimon pun Terus mencoba Untuk Meyakinkan Minoru Dan Raimon bilang Ke Minoru Bahwa saat ini Minoru Hanya perlu Memikirkan dirinya Sendiri Karena selama Minoru hidup Dia akan bisa Mendapatkan Minami lagi Di lain waktu Minoru Minoru yang mendengar itu Dia pun menjadi Sangat terkejut Dan Minoru pun Langsung Membantah Hal itu Minoru bilang Ke Raimon Bahwa dia Tidak mungkin Meninggalkan Minami Raimon yang mendengar itu Raimon pun Langsung berhenti Untuk Memujuk Minoru Dan tidak lama Raimon pun Lalu bilang Ke Minoru Bahwa dia Sudah memutuskan Untuk bersama Dengan Minoru Tapi Minoru Langsung bilang Ke Raimon Jika Raimon Nanti tertangkap Maka proyek Dione Yang sudah Dia rencanakan Akan hancur Total Dan itu Akan menjadi Masalah Yang sangat Besar Tapi Raimon Yang mendengar itu Dia hanya Tersenyum Dan Raimon Lalu bilang Ke Minoru Bahwa dia Tidak peduli Apa yang Akan terjadi Kepada dunia Ataupun Proyek Dione Karena saat ini Dia bukan lagi Manusia Tapi seorang Parasit Dan Raimon Akhirnya Memutuskan Untuk Menjadi Umpan Agar Minoru Dan Minami Bisa kabur Dari Tatsuya Tapi saat Mereka Sedang Berbincang-bincang Tiba-tiba Spica Masuk Kedalam Ruangan Dan Spica Langsung Menusuk Dada Minoru Dengan Sihir Molekular Divider Dan itu Membuat Minoru Sangat Kesakitan Dan menjadi Tidak Berdaya Raimon Yang melihat Itu Dia pun Lalu Bertanya Kepada Spica Kenapa Spica Melakukan Hal ini Tapi Spica Dengan Tatapan Dingin Langsung Menyuruh Raimon Untuk Tetap Diam Spica Pun Lalu Menjelaskan Kepada Minoru Bahwa Dia Tidak Akan Membiarkan Negaranya Mengalami Kerugian Dengan Tertangkapnya Raimon Ataupun Minoru Karena Jika Hal itu Terjadi Maka Pihak Jepang Pasti Akan Mendapatkan Bukti Jika USNA Telah Terlibat Dan Itu Akan Menciptakan Konflik Serius Antar Kedua Negara Lalu Spica Pun Meminta Minoru Dan Raimon Untuk Segera Pergi Meninggalkan Pangkalan Hermes Dan Membawa Minami Bersama Mereka Dan Spica Pun Langsung Memerintahkan Empat Anak Buahnya Untuk Menodongkan Senjata Kepada Minoru Raimon Dan Juga Minami Dan Spica Bilang Ke Mereka Bahwa Mereka Harus Menurut Jika Mereka Tidak Ingin Mati Tapi Minoru Lalu Bilang Kepada Spica Bahwa Dia Memang Ingin Pergi Tapi Minoru Ingin Melakukannya Sendiri Dan Minoru Menolak Untuk Mengikuti Perintah Dari Spica Dan Tidak Lama Minoru Pun Akhirnya Bangkit Kembali Dan Luka Lukanya Telah Sembuh Dan Kembali Seperti Semula Dan Spica Yang Melihat Itu Dia Sedikit Agak Panik Dan Spica Langsung Memerintahkan Seluruh Bawahannya Untuk Membunuh Minoru Tapi Minoru Tidak Tinggal Diam Minoru Dengan Cepat Langsung Mengeluarkan Sihir Burning Bodi Miliknya Dan Hal Itu Langsung Membakar Spica Dan Empat Bawahannya Dalam Sekejap Dan Tubuh Mereka Pun Langsung Meledak Setelah Spica Mati Parasit Yang Ada Di Tubuh Spica Langsung Keluar Dan Parasit Itu Langsung Diserap Oleh Minoru Setelah Itu Minoru Pun Lalu Bilang Ke Raimon Bahwa Mereka Saat Ini Harus Segera Melarikan Diri Dan Minoru Meminta Raimon Untuk Menunggunya Di Lorong Dan Raimon Pun Langsung Setuju Dengan Hal Itu Tapi Saat Raimon Keluar Dari Ruangan Dia Sempat Melihat Sekilas Ke Arah Minoru Dan Saat Itu Minoru Terlihat Sangat Sedih Saat Dia Melihat Ke Arah Minami Dan Ternyata Disini Minoru Telah Memutuskan Untuk Melarikan Diri Bersama Raimon Dan Akan Meninggalkan Minami Di Pangkalan Hermes Dan Raimon Berharap Bahwa Tatsuya Akan Menyelamatkan Minami Dan Malam Ini Minoru Dan Raimon Pun Sudah Ada Di Kapal Selam Koral Dan Mereka Pergi Untuk Meninggalkan Pangkalan Hermes Di Sisi Lain Saat Ini Di Kapal Perang Sevalir Mayor Antares Dan Lieutenant Elia Sargen Mereka Tiba-tiba Merasakan Bahwa Lieutenant Spica Sudah Mati Mereka Bisa Tahu Karena Mereka Juga Adalah Seorang Parasit Yang Terhubung Dengan Parasit Milik Spica Dan Mereka Berdua Yang Mengetahui Hal Itu Mereka Pun Menjadi Sangat Kecewa Karena Kematian Dari Rekan Mereka Tapi Saat Ini Mereka Juga Tidak Bisa Mengabaikan Musuh Yang Telah Menyerang Penjara Midway Karena Masalah Ini Terhubung Dengan Kehormatan Negara Mereka Yang Sedang Dipertaruhkan Dan Jika Penyerang Penyerang Adalah Seorang Penyihir Yang Telah Menyebabkan Insiden Scorset Halloween Maka Penyihir Ini Adalah Ancaman Yang Harus Segera Dimusnahkan Dan Mereka Pun Akhirnya Memutuskan Untuk Melanjutkan Misinya Di Sisi Lain Setelah Tatsuya Selesai Menyelamatkan Kanopus Tatsuya Pun Langsung Bersiap Siap Lagi Untuk Melakukan Misi Tahap Keduanya Dan Misi Ini Adalah Untuk Menyelamatkan Minami Dan Tatsuya Pun Langsung Terbang Menuju Kepangkalan Hermes Dan Setelah 8 Menit Dari Tatsuya Meninggalkan Kapal Selam Virginia Menuju Kepangkalan Hermes Tatsuya Lalu Dihadang Oleh Beberapa Musuh Dan Musuh Itu Berjarak 100 Kilometer Di Barat Pangkalan Hermes Dan Seluruh Pasukan Itu Tidak Terdeteksi Oleh Radar Di Mobil Terbang Milik Tatsuya Tapi Untungnya Disini Tatsuya Sudah Dipinjamkan Sebuah Radio Suara Yang Bisa Menangkap Frekuensi Milik Angkatan Laut USNA Dan Hal Ini Membuat Tatsuya Dapat Mendengar Semua Percakapan Dari Mereka Dan Tatsuya Mendengar Bahwa Mereka Semua Sudah Mengetahui Titik Lokasi Dari Tatsuya Dan Tatsuya Tapi Tatsuya Yang Menyadari Hal Tatsuya 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 Langsung Mengeluarkan Sihir Miss Dispersion Miliknya Dan Langsung Menembakannya Ke Arah Dua Jet Tempur Itu Dan Dalam Sekejap Pesawat Jet Dan Awaknya Langsung Lenyap Menjadi Debu Setelah Itu Tatsuya Pun Memutuskan Untuk Langsung Pergi Menuju Ke Salah Satu Kapal Induk Itu Di Sisi Lain Di Dalam Kapal Perang Safelir Mayor Antares Dan Juga Lieutenant Elia Sargen Mereka Sudah Mendapatkan Sebuah Informasi Dan Informasi Itu Berasal Dari Kapal Perang Sang Rila Yang Sebelumnya Sudah Terlibat Kontak Dengan Tatsuya Antares Dan Elia Menerima Informasi Bahwa Penyerang Penjara Midway Itu Menaiki Sebuah Mobil Terbang Dan Mobil Terbang Itu Menggunakan Sebuah Sihir Terbang Yang Dikembangkan Oleh Taurus Silver Yaitu Shiba Tatsuya Dari Keluarga Yotsuba Antares Dan Elia Yang Mendengar Hal Itu Mereka Pun Akhirnya Sangat Yakin Bahwa Penyerang Penjara Midway Adalah Shiba Tatsuya Salah Satu Kekuatan Utama Milik Keluarga Yotsuba Antares Pun Dengan Cepat Langsung Memerintahkan Semua Anak Buahnya Untuk Menceritau Lokasi Dari Tatsuya Dan Tidak Lama Anak Buahnya Pun Akhirnya Mendapatkan Lokasi Dari Tatsuya Dan Anak Buah Antares Bilang Bahwa Lokasi Tatsuya Saat Ini Berjarak 2 mil Dari Kapal Mereka Antares Yang Mendengar Itu Dia Pun Menjadi Sangat Terkejut Dan Tiba-tiba Dalam Sekejap Semua Senjata Otomatis Yang Ada Di Kapal Perang Safelir Sudah Lenyap Dalam Sekejap Dan Menjadi Debu Dan Sirine Tanda Bahaya Pun Mulai Berbunyi Dan Peringatan Otomatis Dari Kapal Mereka Pun Langsung Memberitahu Semua Orang Bahwa Kapal Perang Mereka Saat Ini Sudah Kehilangan Kemampuan Untuk Bertempur Karena Semua Senjata Tempur Milik Mereka Sudah Hilang Menjadi Debu Antares Dan Elia Yang Mengetahui Hal Itu Mereka Mulai Menjadi Panik Dan Mereka Pun Langsung Memberikan Perintah Kepada Semua Bawahannya Untuk Siaga Di Atas D Kapal Dan Memantau Semua Kejadian Di Sisi Lainnya Tatsuya Saat Ini Sudah Menemukan Sebuah Kapal Perang USNA Dan Tatsuya Juga Sudah Melenyapkan Semua Senjata Otomatis Yang Ada Di Kapal Itu Dan Ternyata Kapal Itu Adalah Kapal Perang Safelir Yang Dinaiki Oleh Mayor Antares Dan Juga Elia Sargen Dan Tidak Lama Tatsuya Pun Akhirnya Mendeteksi Jika Di Kapal Perang Safelir Terdapat Dua Parasit Dan Tatsuya Pun Langsung Memutuskan Untuk Mendarat Di Atas Dek Kapal Perang Safelir Dan Setelah Tatsuya Sampai Di Sana Ternyata Benar Saja Tatsuya Melihat Ada Dua Orang Parasit Dan Mereka Berdua Itu Adalah Mayor Antares Dan Juga Lieutenant Elia Sargen Di Sisi Lainnya Antares Yang Melihat Kedatangan Tatsuya Antares Pun Langsung Mengeluarkan Salah Satu Sihir Pesikis Terkuat Miliknya Dan Sihir Itu Adalah Sihir Nyx Dan Sihir Nyx Ini Memiliki Kemampuan Untuk Melemahkan Persepsi Sihir Dari Seseorang Dengan Cara Menggelapkan Area Di Sekitar Target Tapi Ternyata Sihir Ini Tidak Cukup Kuat Untuk Melawan Tatsuya Dan Tatsuya Pun Langsung Menghancurkannya Dengan Sangat Mudah Antares Yang Melihat Itu Dia Pun Menjadi Sangat Terkejut Karena Dia Tidak Percaya Bahwa Tatsuya Bisa Menghancurkan Sihirnya Tapi Disini Tatsuya Juga Mengakui Bahwa Sihir Nyx Milik Antares Itu Adalah Sebuah Sihir Yang Sangat Berbahaya Dan Menurut Tatsuya Sendiri Jika Sihir Nix Ini Digunakan Sebagai Serangan Kejutan Maka Hal Itu Akan Menjadi Serangan Yang Sangat Fatal Bahkan Untuk Tatsuya Dan Setelah Itu Sekarang Giliran Elia Sargen Yang Menyerang Tatsuya Dengan Sihirnya Dan Sihir Yang Digunakan Oleh Elia Adalah Sihir Ikel Sihir Ini Adalah Sebuah Sihir Pesikis Yang Cukup Kuat Dan Sihir Ini Dapat Melemahkan Pikiran Dari Lawan Dan Cara Kerja Sihir Ini Adalah Dengan Memunculkan Sebuah Ilusi Di Dalam Pikiran Si Target Dengan Memunculkan Ilusi Hewan-hewan Buas Yang Sangat Mengerikan Tapi Ternyata Sihir Ini Juga Bukanlah Tandingan Dari Tatsuya Tatsuya Dengan Cepat Langsung Menghancurkan Sihir Ikel Milik Sargen Dengan Sangat Mudah Elia Sargen Dan Antares Yang Melihat Itu Mereka Pun Menjadi Sangat Terguncang Karena Dua Sihir Mereka Berhasil Diatasi Oleh Tatsuya Bahkan Tatsuya Belum Menggunakan Seluruh Kekuatannya Tapi Tatsuya Tidak Sampai Disitu Tatsuya Pun Langsung Mengeluarkan Si Edi Trident Miliknya Dan Tatsuya Langsung Merapalkan Sihir Miss Dispersion Miliknya Dan Langsung Menembakkan Sihir Itu Langsung Ke Arah Antares Dan Juga Elia Sargen Dan Mereka Berduapun Langsung Menghilang Menjadi Debu Setelah Antares Dan Sargen Dihapuskan Jiwa Parasit Milik Mereka Akhirnya Mulai Terlepas Dan Berkeliaran Di Sekeliling Tatsuya Tapi Tatsuya Langsung Mengeluarkan Sihir Pembasmi Parasit Miliknya Dan Sihir Itu Adalah Sihir Astral Dispersion Dan Tatsuya Langsung Menembakkan Sihir Itu Ke Arah Dua Parasit Itu Dan Dalam Sekejap Dua Parasit Itu Langsung Lenyap Seketika Setelah Tatsuya Melenyapkan Antares Dan Sargen Tatsuya Pun Langsung Meninggalkan Kapal Perang Safelir Dan Tatsuya Langsung Menuju Ke Kapal Perang Sang Rila Dan Setelah Tatsuya Sampai Di Sana Ternyata Kapal Perang Sang Lira Sudah Dikawal Oleh Dua Kapal Perang Yang Lain Dan Salah Satu Kapal Pengawal Dari Kapal Sang Lira Itu Langsung Mencoba Untuk Menyerang Tatsuya Dan Tatsuya Yang Mengetahui Itu Tatsuya Pun Tidak Tinggal Diam Disini Sebenarnya Tatsuya Berfikir Sejenak Apakah Dia Harus Melenyapkan Seluruh Kapal Yang Ada Di Hadapannya Tapi Tatsuya Memutuskan Untuk Melenyapkan Kapal Yang Menyerangnya Saja Dan Kapal Yang Menyerangnya Itu Bernama Kapal Miladavis Dan Tatsuya Pun Langsung Menembakkan Si Hermes Dispersion Miliknya Ke Arah Kapal Miladavis Dan Hal Itu Membuat Kapal Miladavis Langsung Lenyap Seketika Tetapi Seluruh Awak Kapalnya Tidak Dilenyapkan Oleh Tatsuya Dan Mereka Semua Langsung Tercebur Ke Laut Saat Kapal Miladavis Telah Lenyap Di Sisi Lainnya Kapten Kapal Dari Kapal Perang Sang Lira Dia Pun Langsung Menghubungi Tatsuya Lewat Pemancar Radio Setelah Dia Melihat Kejadian Yang Tidak Masuk Akal Di Hadapan Dirinya Dan Kapten Kapal Perang Sang Lira Langsung Bilang Ke Tatsuya Bahwa Tatsuya Harus Memberikan Penjelasan Tentang Tujuan Sebenarnya Kenapa Dia Datang Kesini Disini Tatsuya Dipanggil Dengan Sebutan Pilot UFO Karena Identitas Tatsuya Belum Diketahui Oleh Pihak Kapal Perang Sang Lira Dan Tatsuya Pun Langsung Bilang Ke Kapten Kapal Sang Lira Bahwa Dia Tidak Mau Melanjutkan Tindakan Militer Dengan Pihak USNA Dan Tatsuya Juga Menjelaskan Kepada Pihak Kapal Sang Lira Bahwa Kedatangannya Kesini Hanya Ingin Menuju Kepangkalan Hermes Untuk Menyerang Beberapa Parasit Dan Tatsuya Juga Bilang Bahwa Dia Berjanji Tidak Akan Menyebabkan Kerusakan Di Pangkalan Hermes Selama Pihak Militer USNA Tidak Menyerangnya Terlebih Dahulu Karena Musuhnya Saat Ini Adalah Parasit Dan Bukan Militer USNA Kapten Kapal Sang Lira Yang Mendengar Hal Itu Dia Pun Akhirnya Setuju Untuk Memberikan Izin Kepada Tatsuya Untuk Menuju Kepangkalan Hermes Tatsuya Pun Lalu Berterima Kasih Kepada Kapten Kapal Dan Kapten Kapal Juga Bilang Ket Tatsuya Bahwa Dia Sangat Senang Jika Tatsuya Bisa Menghancurkan Parasit Karena Disini Ternyata Militer USNA Juga Tidak Senang Untuk Bekerja Sama Dengan Parasit Karena Mereka Menolak Untuk Tunduk Terhadap Parasit Setelah Itu Tatsuya Pun Langsung Melesat Menuju Pangkalan Hermes Dan Tidak Lama Tatsuya Pun Akhirnya Sampai Di Pangkalan Hermes Tapi Setelah Tatsuya Sampai Tatsuya Pun Akhirnya Menjadi Sangat Terkejut Karena Saat Tatsuya Menggunakan Elemental Site Miliknya Untuk Mencari Keberadaan Minami Dan Minoru Tatsuya Hanya Bisa Menemukan Keberadaan Minami Saja Dan Minami Saat Ini Sedang Berada Di Sebuah Ruangan Dan Di Ruangan Itu Tidak Ada Siapapun Selain Minami Seorang Lalu Tatsuya Pun Langsung Menuju Ketempat Minami Dan Tidak Lama Tatsuya Akhirnya Sampai Di Ruangan Minami Dan Ternyata Disana Minami Sedang Duduk Di Sebuah Kursi Sambil Memandangi Jendela Minami Yang Melihat Tatsuya Dia Pun Langsung Memberitahu Tatsuya Minami Bilang Ke Tatsuya Bahwa Minoru Sudah Pergi Meninggalkan Dirinya Sendiri Tatsuya Yang Mendengar Itu Dia Pun Langsung Bertanya Kepada Minami Apakah Minoru Mengucapkan Sesuatu Saat Dia Pergi Tapi Minami Langsung Menjawabnya Sambil Menangis Minami Bilang Ke Tatsuya Bahwa Minoru Pergi Saat Dia Belum Sadar Dan Masih Tertidur Disini Tatsuya Lalu Berfikir Tatsuya Beranggapan Bahwa Minoru Pasti Memiliki Sebuah Alasan Kenapa Dia Meninggalkan Minami Sendirian Tapi Tatsuya Memutuskan Untuk Tidak Memikirkan Hal Ini Dan Fokus Untuk Menyelamatkan Minami Terlebih Dahulu Tatsuya Pun Langsung Meminta Minami Untuk Kembali Bersamanya Dan Pulang Ke Rumah Minami Yang Mendengar Itu Dia Hanya Bisa Terus Menangis Setelah Itu Tatsuya Pun Langsung Membawa Minami Untuk Pulang Ke Rumah Dan Tatsuya Memutuskan Untuk Menaiki Mobil Terbang Miliknya Dan Langsung Menuju Ke Pulau Miyaki Tapi Tatsuya Sebelumnya Sudah Menghubungi Kapal Selam Virginia Untuk Memberikan Laporan Jika Dia Akan Pulang Sendiri Mengendarai Mobil Terbang Dan Menuju Ke Pulau Miyaki Dan Permintaan Tatsuya Itu Langsung Disetujui Oleh Kapten Michael Curtiz Dan Juga Katsuhige Dan Kapten Michael Juga Mengucapkan Selamat Kepada Tatsuya Atas Keberhasilan Tatsuya Dari Semua Misinya Dan Pembicaraan Pun Akhirnya Selesai Dan Selama Perjalanan Itu Tiba-tiba Minami Bertanya Kepada Tatsuya Apakah Tidak Apa-apa Untuk Tatsuya Menggunakan Sihirnya Terus Menerus Karena Minami Tahu Bahwa Untuk Menggunakan Mobil Terbang Ini Dibutuhkan Energi Sihir Yang Terus Menerus Untuk Membuat Sihir Terbang Terus Berjalan Dan Itu Akan Sangat Membebani Area Perhitungan Sihir Dari Si Pengguna Jika Digunakan Terlalu Lama Tapi Tatsuya Langsung Bilang Keminami Bahwa Jika Hanya Sepuluh Jam Maka Semua Tidak Akan Ada Masalah Dan Mereka Akan Sampai Dalam Waktu Empat Jam Saja Di Sisi Lain Saat Ini Miyuki Dan Lina Masih Menunggu Kepulangan Dari Tatsuya Karena Sebelumnya Mereka Sudah Menerima Sebuah Informasi Dari Rumah Utama Dan Informasi Itu Mengatakan Bahwa Tatsuya Sudah Berhasil Menyelesaikan Semua Misinya Dan Akan Segera Kembali Dan Lina Melihat Jika Miyuki Saat Ini Terlihat Sangat Bahagia Dan Tidak Lama Miyuki Pun Akhirnya Melihat Sebuah Cahaya Dan Cahaya Itu Seperti Sebuah Cahaya Dari Lampu Mobil Dan Berasal Dari Atas Langit Dan Ternyata Itu Adalah Mobil Terbang Milik Tatsuya Miyuki Yang Melihat Itu Miyuki Pun Dengan Cepat Langsung Menuju Ke Area Pendaratan Dari Mobil Itu Untuk Menyambut Tatsuya Dan Lina Juga Mengikuti Di Belakangnya Dan Tidak Lama Mobil Terbang Tatsuya Pun Akhirnya Mendarat Dan Tatsuya Langsung Keluar Dari Mobil Itu Setelah Tatsuya Keluar Miyuki Langsung Menyambut Tatsuya Dengan Penuh Kebahagiaan Tapi Tiba-tiba Setelah Itu Miyuki Pun Melihat Jika Tatsuya Bersama Dengan Minami Dan Hal Itu Membuat Miyuki Menjadi Sangat Senang Dan Miyuki Pun Langsung Menyambut Minami Atas Kepulangannya Sedangkan Minami Dengan Sedih Langsung Mencoba Untuk Meminta Maaf Kepada Miyuki Tapi Hal Itu Langsung Dihentikan Oleh Miyuki Miyuki Pun Langsung Bilang Ke Minami Bahwa Dia Tidak Menuntut Permintaan Maaf Apapun Dari Minami Dan Miyuki Juga Bilang Minami Walaupun Minami Tidak Meminta Maaf Dia Pasti Akan Selalu Menerima Minami Dan Miyuki Mengatakan Hal Ini Sambil Tersenyum Sedangkan Minami Langsung Berlutut Di Hadapan Miyuki Sambil Menangis Dan Miyuki Langsung Membelai Kepala Minami Sambil Tersenyum Oke guys Pembahasan kita di chapter kali ini Selesai sampai disini dulu Dan kita bakal lanjut lagi Di chapter selanjutnya Untuk chapter selanjutnya nanti Kita udah mulai masuk Di volume Ke 31 Dan di volume Ke 31 Nanti Bakal banyak banget Cerita-cerita Yang gak kalah seru Dari volume Ke 30 Ini Oke guys Sebelum gue akhiri video ini Gue pengen Nyampein ke kalian dulu Bahwa video ini Terlambat update ya Untuk hari minggu kemarin Dan harus hari senin ini Gue update Karena Minggu kemarin itu Banyak problem banget ya Yang pertama Gue gak bisa record Karena micnya juga rusak Dan juga Kuota gue yang semakin menipis Dan itu buat gue ragu Untuk upload guys Karena juga Lumayan agak besar nih Videonya kan Dan untuk kalian Yang mau bantu gue Dengan berdonasi Agar gue bisa beli kuota Ataupun peralatan recording Kalian bisa cek link Donasi gue Di deskripsi Dan hal ini Tidak ada Paksaan sama sekali Dan berapapun Yang kalian donasi Pasti gue terima Dengan sepenuh hati Oke guys Kita bakal lanjut lagi Di minggu berikutnya See you next time Bye 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 bye